Yang pemirsa dinilai meresahkan karena kerap mengedarkan narkoba di kawasan pemukiman warga. Seorang pria diringkus polisi di desa Aiktinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara. Tersangka dibekuk saat hendak bertransaksi narkoba dengan calon pembelinya. AS, 30 tahun, warga komplek perumahan PTPN4 Kebun Sosa, Kecamatan Utara Jatinggi, Padanglawas, dibukuk polisi Polres Padanglawas setelah diduga mengedarkan narkoba jenis sabu. Tersangka ditangkap saat sedang menunggu pembeli untuk bertransaksi narkoba di lokasi desa Aiktinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padanglawas. Dari kantong celana tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu sebanyak 2,5 gram. Kasat narkoba Polres Padanglawas AKP Agus M. Buter-Buter menyebutkan penangkapan tersangka berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengaku resah dengan keberadaan tersangka karena kerap mengedarkan narkoba di kawasan pemukiman warga. Petugas selalu bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan dan langsung meringkus tersangka AS saat menunggu pelanggan yang hendak membeli barang haram miliknya. Kita melakukan penangkapan terhadap tersangka narkoba Aliyudin Simbolon atau alias Ali berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa peredaran narkoba marak di desa Aiktinga. Kemudian tim kita dari Sat Narkoba Polres Paras melakukan penyelidikan ke Aiktinga ditemukan dan dilakukan penangkapan kepada Ali di TKP di desa Aiktinga dengan barang bukti 6 paket, 3 paket dari kantong tersangka kita ambil kemudian di TKP yang berbeda kita temukan 3 paket lagi barang bukti diduga narkotika jenis sabuk. Atas perbuatannya tersangka AS dijerat Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 pasal 114 ayat 1 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Badang Lawas, Warsono, AINews melaporkan.